Dan kita ke informasi lainnya, praktik perbudakan tidak mudah dilacak wantaran pendataan anak buah kapal penangkap ikan masih sulit ditakukan. Dan untuk mencegah hal serupa terjadi, pemerintah pun akan bekerjasama dengan Interpol dalam melacak keberadaan kapal X asing di perairan Indonesia. Satgas Anti-Ilegal Fishing mengakui praktik perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources akibat dari kelalaian pengawasan pemerintah. Peristiwa perbudakan ini juga telah menarik perhatian dunia internasional. Padahal perusahaan yang beroperasi tertutup ini memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan asal Thailand. Pemerintah pun dituntut bertindak cepat untuk mengembalikan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Saya bisa membuktikan ke dunia internasional, kepada pasar market perdagangan ikan kita bahwa Indonesia sangat komited untuk menegakkan hukum dan untuk memperbaiki tata kelola penangkapan atau utilisasi sumber daya perikanan Indonesia. Sulitnya mendata ABK di kapal penangkapan ikan milik asing membuat praktik perbudakan tidak mudah dilacak. Selain perbudakan, Kementerian Perikanan dan Kelautan juga mengendus banyaknya ilegal fishing di perairan Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah kan bekerjasama dengan Interpol untuk mencari kapal-kapal X asing yang beredar di perairan Indonesia. Kita, saya mau cari dari mana? Tidak ada. TKI masih muda karena mereka kerja di rumah tangga, di darat. Laut ini, ya laut, nobody see, nobody can know. Kan orang yang diwawancarakan bilang mungkin di bawah laut itu sana banyak tulang belulang. Manusia daripada budak-budak ini banyak. Kita nggak tahu. Nah, persoalannya adalah mereka tidak menggunakan ABK Indonesia di laut Indonesia. Itu persoalan. Sementara itu, PT Pusaka Benjina Resource mengklaim rutin memberikan swab pada oknum instansi pemerintahan setempat. Hal ini dilakukan untuk memuluskan operasional perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyelidiki dugaan ini lebih jauh lagi. Perbudakan anak buah kapal di perusahaan Pusaka Benjina Resource terungkap melalui investigasi media asing yang dilakukan selama setahun. Perbudakan diduga telah berlangsung sejak lama. Dugaan ini diperkuat dengan temuan puluhan makam ABK warga Thailand. Selain warga negeri Gajah Putih, praktik perbudakan juga menimpa ABK warga negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!